Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Seneng banget nih kali ini kan kita ketemu sama salah satu grup gambus kenamaan di Indonesia yang memang punya banyak banget fans Wah tentu banget, bahkan di bicaraan Gumi Banua pun juga banyak nih yang Wah el corona, el corona Iya Betulnya hari ini tuh berkesempatan buat ngobrol bareng ya Sebuah kesempatan yang sangat menakjubkan lah buat kita ya Tapi nih, kita hari ini programnya namanya apa Dik? Kita ngobrol, ngobrol bareng el corona Iya, ngobrol bareng el corona Baik, kita tanya dulu deh Sebelum kita melemparkan salah satu pantun kita nih ya Kita mau kenalan dulu dong sama teman-teman el corona Gimana nih? Boleh Bang Mugadam? Oke, terima kasih Sore hari ini kita bisa ngobrol ya Di zoom kali ini El corona ingin memperkenalkan personilnya Saya Mugadam di vokalis Ini sebelah saya Anitta Anitta di vokalisnya juga Belakang saya Alvi Main bola catur Main bola tapi catur gimana ditanya Kemendar buka Ini yang satu lagi Saya Ardi Masih ada beberapa orang lagi Mungkin dia enggak Datangnya agak telat Atau mungkin dia enggak bisa datang juga Wahid pemain biola Terus kemudian pemain solingnya Zulfi Terus ada juga pemain woodnya yang Baru kita rekrut Ahmad Mereka yang tiga ini Kayaknya enggak Enggak bisa hadir Untuk sore hari ini Jadi perwakilan dari kita-kita semua Iya Oke Itu tadi ada Kak Wahid Kak Judi Sama Kak Ahmad ya Dan satu lagi Kita pokoknya salam sehat selalu Buat semuanya Amin Bisa ketemu Masihnya ketemu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Secepatnya kita bisa ketemu ya Oke Bang Mugadam kan Keliatannya tuh lagi fresh banget ya Semuanya hari ini fresh banget Kita membuka Pantuan kali ini dengan Pantun deh Oke Langsung aja dong Oke Saya punya Pantun nih Anakmu Hana namanya Anang Cakep Hobinya nyanyi dan berkelana Wah Bagaimana hati tak senang Bisa ngobrol bareng El Corona Masuknya tuh Mantap 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 Sambung Oke Aku juga ada nih Apa Beli salak ke negeri Cina Iya Jawa amat mas Pulang-pulang bawa mertua Selamat sore buat El Corona Salam sehat dari Bu Mba Nuwa Wow Jauh banget ya mas Dika Beli salak Bawanya masih ganti banget Iya Jauh banget Salak yang dibeli pedagangnya Ini luar biasa Ternyata pada jago-jago panik juga ya Oh gak kak Anita waktu tadi Dika ngeliat kak Anita muncul tuh Jarinya tuh gini-gini Kayak gemes banget gitu Aku ngefans banget sama kak Anita ini Waduh Dari pertama kali beliau ke sini Sampai beliau minta kunci kamar Wah semua tuh Wah kak Anita begitu Senang banget Daripada kita lama-lama ya Ngedengerin curhatannya Dika yang sebegitu Jatuh-jatuhnya dengan kak Anita Langsung aja deh Asik Ntar kita ketemu aja Boleh Nita mau pantun gak? Al sih bang yang jago pantun Oh al sih jago pantun Ini jagonya pantun bang Kita punya jatuh kak pantun disini ya Iya Oke satu Apa namanya Saya mau kasih pantun Ini kan jarak kita kan jauh nih Jarak kita jauh Jadi kayaknya kita kasih pantun Ada Oh mantap Keluarkan bang Keluarkan 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 pantunnya keluarkan Sabar ya On fire sudah kita ingin mendengar ini Oh banyak pantun versinya Sudah nyata Nenek tua tak punya gigi Waduh Iya giginya kan Nenek-nenek Namanya juga kan Iya bener sih Bener sih Gimana 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 Sangat unik Sangat unik Cara ngunyahnya Ayo gak punya gigi kan Ngunyahnya gimana Iya Gak bisa nyotohin saya Iya tolong Aku ucapkan selamat sore Salam hangat untuk semuanya Waduh Mentaf Sangat dulu dong Nice Keras banget ya Kita biasanya Kalau ngeliat El Coroda Cuma di video-video gitu ya Kali ini kita bisa langsung ngobrol Terasanya emang Salam hangat banget gitu ya Bener Saking hangatnya tuh gak sabar Untuk kasih bridging Nogil satu nih Langsung nih Oke Mulai ya Mulai aja Di rawa-rawa Banyak buaya Cakep Hati-hati Terlalu airnya Langsung aja yuk Kita mulai ngobrolnya Biar jatuh cinta Dan nonton konsernya Ya ampun Bisa-bisa Bisa dong ya Apa sih yang gak punya Lagi buat corona kan ya Iya Pastinya Aduh pantun udah Kita udah kenalan juga Dan pastinya nih ya Sahabat damam tuh Pasti penasaran banget Kenapa sih sebenernya Jadi mengundang El Corona Karena memang El Corona ini Sebegitu istimewanya Di mata masyarakat ya Apalagi di Kalimantan Selatan Banyak banget yang Berminat untuk nonton Bahkan dari konser yang kemarin Itu banyak banget yang nanya Kapan nih El Corona lagi nih Jadi ya kita Luar biasa Berarti entusiasnya bagus ya Betul Antusiasnya tinggi sekali disini Nextnya kapan lagi pak Nextnya kapan lagi Setiap kali Ketemu tuh nanyain terus tuh Nextnya kapan lagi pak Jadinya kita akan Tergugah juga kan ya Oke nih Ini kan El Corona ini Dibentuknya Sebenernya kita Banyak penasaran juga Kenapa dibentuknya Dengan nama El Corona Tapi kita nanya dulu nih Kabarnya Pasca pandemi nih Gimana kegiatannya Kak Alhamdulillah ya Orang pun Mau ngundang kita itu Itu harus jauh-jauh hari sebelumnya Nggak bisa mendadak Jadi minimal itu Sebulan Untuk apa namanya Untuk menschedulekan jadwalnya Sama kita Dan terkadang Mereka malah Apa namanya Tergantung kita Jadi kita yang atur jadwalnya Jadi kalau memang Pas waktu itu Misalnya Untuk bulan depan Tanggal sekian Kosongnya kita tanggal sekian Padahal Dia punya rencana Bukan tanggal itu Tapi karena Ngikutin kita Kepengen kita Kepengen El Corona Yang menghibur Akhirnya ya Mereka ngalah Ngikutin jadwal-jadwal kita Alhamdulillah Ya mudah-mudahan sih Mudah-mudahan Selama kita perform ini Tidak ada yang mengecewakan Tidak ada yang mengecewakan Amin Amin Tapi salah siang terbaik Bang buat semuanya Betul Tentunya nggak ada yang kecewa Karena maunya nagih gitu ya Lagi dan lagi Lagi dan lagi Adiktis ya berarti mereka Iya Tapi nggak ada kepikiran Jadi warga banjar baru Atau banjar masin bang Proses ya bang Proses nih Kayaknya harus pakai proses Harus diproses Harus diproses Perlu di teknot tuh kayaknya Iya Harus diproses Kita jadi Ya kan Ya bener Karena kemarin itu Ada juga yang wedding di kita Saking pinginnya El Corona dateng Emang jauh-jauh hari Yang hubungin Bener-bener Memang Kalimantan Selatan Sangat-sangat Mencintai El Corona Luar biasa Luar biasa Kita ngucapin banyak-banyak Terima kasih Untuk fans-fans kita Di Kalimantan Selatan Terutama Wilayah banjar masin Banjar baru Wah pokoknya Martapura Top Gimana bang Mantap atau Ya boy Ya boy dong Tapi dibalik itu tuh Aku juga penasaran nih El Corona nih kan Dari awal Pertama kali kemunculannya Itu kan Tahun sekitar 2019 bang ya Pada saat muncul Pertama ke El Corona ya Ya betul Ini sejarahnya nih Gimana bang Menurut Bang Mokodam nih Kami juga mau tahu nih El Corona nih Bagaimana terbentuknya Sampai menjadi setenar Sekarang ini bang Ya Dan mungkin sejarah Ini namanya El Corona Sejarah ya Nah ya kan ya Penasaran juga kita nih Awal mulanya memang Kita ini sudah 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 lama ya Kita Baru kebar Di dunia gambus ini Sudah sangat lama sekali Kebetulan Kita ini ngisi Di beberapa Cafe Di Jakarta Terutama Cafe-cafe Arab ya Kita gak bisa sebutin Apa nama kafenya Tapi yang jelas Kita dominan disitu Ketika Masuk pandemi Kabar-kabar pandemi Akhirnya kita Stop di restoran Di cafe Diberhentikan dulu Untuk sementara Karena kan Orang Sulit untuk Bisa masuk Ke cafe Karena memang ada Peraturan-peraturan Dari pemerintah Dan pada saat itu Posisinya urgent banget Posisinya memang lagi Sangat-sangat Danger sekali Mengenai masalah Corona Nah kemudian Karena vakumnya kita Ada sekitar Seminggu Dua minggu Kita gak ketemu Tiba-tiba Kawan-kawan nih Nguhubungin saya Melalui via Whatsapp Group Dia bilang Kita kumpul yuk Sampai saya bilang Eh jangan Kita lagi Covid ini Lagi kenceng-kencengnya Enggak-enggak Gak apa-apa Gak apa-apa Pokoknya kita mau dateng Kita ngobrol-ngobrol aja Kita kan Sudah lama Kita gak ketemu Mampir dua minggu Biasanya memang Kita itu seminggu Bisa empat sampai lima kali Kita ketemu Gitu kan Di setiap acara Gitu kan Di saat itu tuh Kita gak bisa ketemu Akhirnya Mereka dateng lah Berwenung-wenung ke rumah Kalau gak salah Siang ya Malam ya Malam dateng Sambil bawa Apa nama Alat-alat musik Terus kemudian Kamera Lighting Saya bilang Ini mau apa Saya bilang Gitu Enggak kita bikin konten aja deh Gitu kan Bikin konten apa Ya konten musik gambus Awalnya gambus ya Karena Iya Awalnya Tujuan Kita punya tujuan Memang awalnya itu konten-konten gambus Dan buat mengikut Teman-teman yang ada di luar sana Teman-teman yang ada di restoran Yang dari Dari Saudi Pokoknya dari Arab Gitu Iya pokoknya dari Orang-orang kita Awalnya Akhirnya kita bikin konten Pertama konten yang kita Suguhkan itu Lagu gambus Lagu-lagu Arab Gitu kan Terus Nah Kemudian kita tawarkan Ke netizen ini Gitu kan Kawan-kawan kita Yang mereka Comment di Youtube Gitu kan Kira-kira mau lagu apa Ada satu lagu Yang memang Biasa kita bawakan di cafe Gitu kan Apa tuh lagu apa tuh Jadi setiap Lagu Arab itu Nanti kita closingnya Pake lagu Melayu Cuma satu lagu itu Yang kita bisa Jadi khas gitu ya Ya Yang aku bisa ya Mungkin kalau Anita sih Udah banyak lagu-lagu yang lain Yang dia tahu Kebetulan memang Aku sering bawain lagu itu Lagu itu Memang sering diminta Di setiap kita closing Acara di cafe Apa lagunya Nah lagu itu Pantun Janda Uwa Gak salah ya Kita tadi ngajakin pantun Di awal ya Gak salah Memang itu best seller Mereka ternyata Iya Best of the bestnya The best Ketika kita sudah mulai Apa namanya Kita bikin konten di Youtube Kita kan bingung nih Selama ini kan kita Memakai nama di Restoran itu Atau di cafe Mugadam and friend Gitu kan Tapi ketika Pandemic itu Kita serahkan ke netizen Ini kira-kira grup kami Ini mau dikasih nama apa Gitu Disesuaikan dengan Apa Keadaan Gitu kan kondisinya Kebetulan Alfi Pemendar Buka kita Kayaknya kalau Corona bagus nih Gitu kan Karena saya sampaikan Kepada netizen Gitu loh Ini kira-kira apa Grup kita ini Namanya apa Gitu kan Nah karena Semua Netizen itu Sepakat dengan Dengan kata El Corona Ya Jadi syukur Alhamdulillah Alhamdulillahnya Dengan memakai nama itu Dengan memakai nama itu Subhanallah Akhirnya Kawan itu yang luar biasa Yang apa namanya Yang pertama Alhamdulillah Grup Gambus Di Indonesia itu Bisa diakui Di Jazira Alhamdulillah Keren sekali ya Dan keduanya Lagu Melayu Kita angkat kembali Lagu-lagu lama Kita angkat kembali Dan Alhamdulillah Dapat poinnya dua Jadi Di luar sana Kita mendapatkan poin Karena lagu Arabnya Di sini Kita dapat poin Karena lagu Melayunya Gitu Iya Lagu-lagu Melayu Ya kadang-kadang Kita campur dengan Lagu Dangdut Gitu kan Nah kalau Anita Mungkin sekarang ini Lagi hitnya Lagi koplo-koplonya Katanya Iya ya Jadi mengikuti Pertembang Mengikuti zaman Mengikuti perkembangan Iya betul Semuanya sekarang Harus serba Apa ya Fleksibel gitu ya Mengikuti zaman Jadi bisa saling mengisi Betul Betul Karena netizen kita Kadang suka Anak-anak yang muda-muda Gitu ya Bang Dan hebatnya lagi El Corona ini Bukan dicintai Bukan disenangi Sama Orang-orang dewasa Ini sampai ke Anak-anak kecil Anak-anak milenial Memang ya Sampai anak-anak milenial Udah pada nyanyi Ini ya Umurnya baru Tolong Anak umur 6 tahun Nanya pantun jonda Wah keren banget Aku punya sahabat Satu Aku punya sahabat Satu Dia bilang apa Dan Anak-anak ini Baru Baru umur Satu tahun Setengah Dua tahun lah Ketika dia nangis Ketika dia nangis Anak setel Lagu ente Dia bilang gitu Anak setel Lagu ente Terus Anak itu Berhenti nangis Sambil ketawa Keren-keren Orang memang Lagunya enak Alhamdulillah Kita ini Masuk ke semua orang Gitu Betul Betul Sampai yang datang Dari Saudi pun Gitu Jadi ada Orang Indonesia Yang sudah lama Termukim di Saudi Kemudian datang Liburan ke Indonesia Ketika liburan di Indonesia Dia ketemu Sama saya Orang tuanya ketemu Sama saya Subhanallah Ini anak-anak aja Paham Lagu ente Walaupun kita ada Di sana Bahkan dari Saudi Itu Alhamdulillah Pandemi itu Bagi kita Membawa berkah Alhamdulillah Ini nih Salah satu contoh Yang namanya Gak semua hal Yang Apa ya Yang menyedihkan itu Membawa Keburukan Tapi ternyata Bisa membawa Berkah Sampai membawa El Corona Di titik sekarang ini Bayangkan Berita pandemi itu Tadi Poin satu lagi Saking kuatnya Engagement antara El Corona Sama netizen Dari nama Itu pun dipilih Secara demokratis Secara demokratis Tidak secara sepihak Bayangkan Udah kayak politik Aja kita Tapi keren Keren banget Negara kita kan Negara demokratis juga Oke Kalau itu tadi kan Kita udah denger Sejarahnya nih ya Kalau tadi kan Udah diceritain juga Bahwa memang Lagu yang favorit banget Itu Pantun Janda Ada gak sih Selain lagu Pantun Janda Gitu yang didengar Kalau saya sendiri sih ya Yang sering banget Mau ngam sih Mau kemana-mana Yang sering banget Dinyanyiin itu Hayalanti Wah Itu favorit juga Gue sih ikan di kolam Oh ikan di kolam ya Ikan di kolam Kak Anita Sabar ya Sabar ya Sabar dong Terus itu kan tadi Juga udah diceritain juga Sama Kak Bukadam kan Sama Kak Anita juga Kalau memang Sejarah El Corona ini Memang diawali dari Hal-hal positif Seperti bikin konten Nah Terus Pertanyaan selanjutnya nih Ada gak sih Pengalaman yang Sangat-sangat menarik Yang dialami oleh El Corona Semenjak dari awal Dibentuk gitu Misalkan konser Dimana Atau dimana Penampilan apa Yang punya Pengalaman unik Apa ya pengalaman unik Banyak deh Tapi Baik itu pengalaman yang Mungkin kalau menurut kita ini Rasa takut ya Pengalaman rasa takut Pengalaman rasa takut Itu kejadian Waktu kita main di Mau main di Semarang Kita mau main di Semarang Kebetulan Ada Personil kita satu Ini Apa Kak Ardi ini Kebetulan waktu itu Main di mana Ada acara di Palembang Ketika kita main di Semarang Gitu kan Pada tanggal itu Dia balik dari Palembang Langsung menuju Semarang Kita ini udah pada rapi Di hotel ini kita udah pada siap kan Karena acara itu Mulainya jam Tujuh malam ya Jam tujuh malam Tiba-tiba Ardi datang nih Saya jadi gak deg-degan dong Aman lah Karena kan player kita kan Kalau nyanyi gak ada playernya Gimana Bakalan gak bisa nyanyi gitu kan Udah akhirnya Dia datang Player Tapi yang jadi anehnya Yang lain pada gak ada yang berani Nyampein ke saya Semua pada diem Gimana caranya Bentar Kita nunggu bagasi Nunggu bagasi Nunggu bagasi Sampai Agri Landing jam berapa kemana Ardi landing jam setengah 6 Acara jam 7 Karena aku pikir Ardi sudah sampai hotel Kok keyboardnya gak ada ya Keyboardnya gak ada ya Oh enggak Lagi nunggu bagasi Lagi nunggu bagasi Saya tunggu Tunggu Sampai pada waktu acara Jam 7 Keyboard itu belum sampai Ternyata keyboardnya itu Adanya di Jakarta Gak turun di Semarang Wah Itu stressnya kita Jauh banget Masalahnya Semarang Jakarta Jauh banget Tolong Ini kalau pakai angkot Angkotnya udah dimagi-magi Udah resign Superangkotnya langsung Cukup banget pak Tolong Semarang Jakarta Akhirnya Saat kita lagi bingung Seperti itu Saya MC nanya ke saya Terus yang punya acara Nanya ke saya Kok belum dimulai-mulai Iya sebentar Sebentar Akhirnya Ardi Ardi Inisiatif Nyulus salah satu kru kita Untuk cari organ Di daerah Semarang Kebetulan Ardi punya Teman Di daerah Semarang Cuman jarak antara Kita ngambil keyboard Dengan acara di gedung itu Kurang lebih Perjalanannya Berangkat satu jam Pulang satu jam Ini kita ngakalinnya bingung Menangis Sudah itu menangis Kalau saya Kita ngakalinnya bingung Kebetulan Ada satu penyanyi Yang kolaborasi Dengan kita Karena permintaan Dari Sohibulbetnya Akhirnya Kita ngakalin Supaya penyanyi ini Nyanyi duluan Dengan lagu-lagu yang Dia punya Yang dia bisa Akhirnya kita ambil Lagu dari Youtube Penyanyi ini Nyanyi secara Menesuan Jadi nyanyi Tanpa keyboard Jadi karaoke Dia nyanyi Setelah dia nyanyi Dua lagu-tiga lagu Alhamdulillah Keyboard itu sampai Alhamdulillah Keyboard sewaan Sampai Ardi Sampai Ardi Itu bilang gini Kalau memang Harus beli Kita beli ini Keyboard Itu pengalaman Yang sedikit Bikin cenak-cenut Juga ya Syukurnya tuh Masih bisa diselesaikan Dengan baik Alhamdulillah Untungnya terselesaikan Ya mungkin Kalau Ya mungkin Yang lain sih Gak ada yang tahu Sampai saya pun Tadinya gak tahu Yang tahu itu Cuman kru Dengan Dengan pemain Keyboard aja Tapi Alhamdulillah Acara itu Tetap Berjalan dengan Lancar Terus kemudian Saya tanya Ke yang punya acara Saya minta maaf Oh enggak Pokoknya Kalau Air Corona Sudah main Asik semuanya Dan Alhamdulillahnya Hal-hal yang Seperti itu tuh Kita gak Jadikan Sebagai Apa ya Oh ini Masalah besar Kita gak gitu Selama kita Menyelesaikannya itu Dengan senyuman Selama kita Menyelesaikannya itu Dengan Tertawa Alhamdulillah Enjoy Enjoy aja sih Walaupun ketar-ketir Iya ketar-ketir Tapi masih bisa Tampil dengan maksimal Memberikan yang terbaik Profesional banget Seperti Al-Corona ini Sudah Iya udah pokoknya Apa aja tuh Kalau udah Al-Corona yang tampil Apa aja yang dinyanyiin Kayaknya asik pokoknya Iya Saking asik itu Sayang kalau ditinggalin Gitu Bisa banget Muka Iren Iya dong Kemudian juga Ada juga Acaranya Di Telephone Hotel Waktu itu Acaranya di Telephone Hotel Ada acara perkawinan Kita main di sana Di Davam Dan dasarnya lagi Kita main cuman satu jam Satu jam Kita main cuman satu jam Kita sampai Sampai di Davam Udah gak masuk ke kamar lagi Gak masuk Apa Ke hotel lagi Langsung ke ballroom Gara-gara Pesawatnya gak bisa Landing di Banjarmasin Ternyata ini Kali ini di Banjarmasin Di Banjarmasin Iya Landingnya di Balikpapan Wah Terus dari Balikpapan Acaranya di Banjar Jadi kita nunggu terbang lagi ya Bang Iya Saya aja sampai make up Make up Dan ganti baju Di mobil Wah Tapi keren banget Tetap bisa totalitas ya Bisa gitu Kalau kita mungkin udah Wah Gak terselesaikan itu Iya kan ya Tiba-tiba nanti Satu jam Tapi yang corona Enggak El corona tetap konsisten Tetap Mereka konsisten Kegambusannya Gak mungkin dong Mereka dapat Kegambusan up tadi kan ya Iya Ntar gak mau kalah Wah Makasih Iya Oke Itu pengalaman ya Luar biasa Dari sini kita tuh Bisa tau gitu El corona tuh Apapun situasinya Apapun kondisinya Tetap bisa tampil Dengan baik Tetap dicintai Iya Kita kepengen perform yang Walaupun kita gak bisa maksimal Gitu kan Gak bisa maksimal Dalam kondisi yang seperti itu Tapi kita harus menunjukkan Bahwa Bahwa kita ini Berusaha untuk profesional Gitu kan Itu aja Tapi salut sih ya Buket El corona Kita tepuk tangan dulu dong Buat El corona luar biasa Keren banget Jadi gak sabar nih Dik Iya dong Gak sabar apa coba Kita gak sabar Buat dengerin lagi El corona nih Oh iya dong Gak sabar buat ketemu yang jelas Iya dong Gak sabar juga Untuk satu panggung nih Sama El corona Sudah siap joget Wah Tentunya Sudah lapian saya nih Sudah lapian Oh iya 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 Belum Belum Oke Belum berarti Oke Oke Dik Karena Kita semua Sudah pada gak sabar nih ya Tapi sebelum itu Kita mau kasih tau dulu nih Buat sahabat Davam Yang penasaran Dan juga pingin banget nih Ketemu sama Kak Hanita Dan Kak Mukadam nih ya Buat joget bareng Jangan lupa untuk saksikan Konser Gambus Merakyat Jilid 2 Dimana Bang Mukadam Tepatnya di Davan Hotel Banjarbaru Banjarbaru Kalimant Cakep Bener banget Tanggal berapa nih Kira-kira nih Kita bakal ketemu nih Bang Mukadam 30 September 30 September Kita bakal ketemu nih Sahabat Davam Jangan sampai kelewatan Harus segera reservasi Dan juga langsung beli tiketnya Karena gak banget Yang menunggu Sudah wedding listnya Banyak banget Oke deh Karena kita udah Sangat-sangat Merindukan penampilan Dari El Corona Untuk berdendang bersama Langsung saja Kita saksikan El Corona Bila ingin melihat Ikan di dalam kolam Tenangkan dulu Airnya Sebening kacang Bila mata tertuju Pada gadis pendiam Caranya Tersama Menggoda Janda Inca Jangan-jangan Dulu Janganlah Diganggu Biarkan Saja Biar Duduk Dengan Senyum Senyum Dulu Senyum Dari Jauh Kalau Dia Senyum Tandanya Hatinya Maku Ya Boy Ya Boy Oke Terima kasih El Corona Sampai jumpa Tanggal 30 September Nanti Insya Allah Insya Allah Iya Lupa untuk saksikan Konser Gambus Sampai Rakyat Jilid Dua Jilid Dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okei